Intro Khusus promosi judi online melapor bahwa bukti DCS saat laporkan Denny Cagur, Vicky, dan Gilang Dirga ke KPU Ini salah satu agenda prioritas yang langsung diinstruksikan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jiko Wilodo kepada saya Saat saya dirantik adalah segera melakukan pemberantasan judi online Ini merupakan perintah langsung dari Pak Presiden Dan ini menindikasikan bahwa judi online adalah sebuah penyakit yang sangat serius di masyarakat Kita lihat ada skala urgensinya, tentu perlu perhatian ekstraordinari dari masyarakat dan juga pemerintah Karena dampak judi online ini atau judi slot ini sangat terasa di masyarakat Buru-buru, menjual laptop, terus anak-anak kecil kecanduan judi online dan banyak sekali Sehingga kami mengambil langkah-langkah yang sangat drastis Kita tidak mau bisnis as usual, tapi juga harus melakukan kerobosan-kerobosan untuk Dengan segala daya upaya yang kami miliki, kami terus bertekad untuk membersihkan ruang digital atau ruang publik Digital kita ini menjadi lebih bersih dan sehat Halo mas bro, situs judi lagi Waduh, giliran diri cagur nih Jadi bingkang iklan judi online Tunggu apa lagi? Kacau, 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 hancur Kita dilakukan oleh 26 orang, artis public figure Yang mencoba membuat suatu konten terkait dengan promosi video judi online Maka dari itu kita sudah menyampaikan ketahuan-ketahuan barestin khususnya cyber Terkait dengan juga pisi wapidana ini Rentang waktu kejadian ini dari tahun 2017 hingga tahun 2023 Dalam durasi konten video yang disampaikan itu minimal rata-rata tidak sampai dari 1 menit Kemudian diduga mereka mendapat imbalan jasa dari membuat video konten itu sebesar minimal 10 juta rupiah Namun ada yang lebih dari 100 juta rupiah Banyak ya, ada 26 orang tapi video sudah beredar Salah-satunya Wulan Gulitno Kemudian ini rata-rata ada artis penyanyi Kemudian ada komedian Kemudian juga ada pemain film Menjadi promotor orang yang promosikan situs judi online Bukan hanya Wulan Gulitno aja Dalam catatan Serambi News itu ada 25 artis hingga selegram lainnya Terseret dugaan promosi judi online Sudah salah di dalam ya Jadi tidak ada urusan mengenai slot ke, game ke Salah aja Tadi kita rapat pleno Karena segala sesuai buku perusahaan kita biasa melalui rapat pleno ini Selesai rapat pleno kita memberikan sanksi Berubah PAW Ya Nanti kita akan kirimkan surat PAW tersebut kepada DPP Partai Karena memang DPP Partai lah yang mengirim surat PAW tersebut Jelas? Saya kira pemirsa langsung bisa menebak ya dari partai apa itu Tapi yang jelas ini orangnya sudah melakukan klarifikasi Batah main slot Alasan anggota DPRD DKI Cinta Mega Namanya tampaknya adalah Cinta Mega Atau mungkin nama ini diubah karena cintanya kepada Mega Kemudian diubah namanya menjadi Cinta Mega Pilih main game online saat tunggu rapat Bosan katanya Ya rapat dia dipilih rakyat Ya mestinya mikir rakyat Tapi pas rapat malah bosan dan lebih memilih main game Inilah yang disebut sebagai kekurang ajaran dari anggota atau wakil rakyat itu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PB PMII Menyetorkan bukti ke Komisi Pemilihan Umum terkait dugaan sejumlah artis terlibat promosi judi online Peloporan ke KPU itu lantaran ketiga artis itu telah mendaftar menjadi bakal calon anggota legislatif Atau bacalat DPR RI ke KPU Ada pun ketiga nama yang diadukan ialah Gilang Girgahari Alias Gede Vicky Prositio Atau VP Dan Deni Wahyudi Atau Deni Cagur Alias DJ Direktur LBH PB PMII Muhammad Pushayri Mengatakan bukti yang dilampirkan berupa ketiga nama bacalat tersebut Dalam daftar calon sementara atau DGS Pemilu 2024 Bukti yang kami serahkan untuk sementara adalah bukti DGS Kepet Kusayri di kontor KPU Jekar Kapusat Yang jelas, bukti ini sudah kami serahkan Kami juga bikin laporan tertulis Pengajuan kami sudah diterima Kami sudah dapat tanda terima berarti pengaduan kami sudah masuk Tambahnya Namun Kusayri mengaku belum menyampaikan video ketiga artis tersebut Tidak dilampirkan sebagai bukti kepada KPU Selain itu, Kusayri juga mengatakan Pihaknya belum berkomplikasi dengan partai politik Yang menawahi Gilang, Vicky, dan Deni Perlu diketahui Beredar video yang menunjukkan Gilang, Vicky, dan Deni Mempromosikan situs online Yang diduga merupakan situs judi online Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!